Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemuan kali ini saya akan memberikan materi tentang standar dokumentasi perawatan Jum kemarin ada sedikit gambaran tentang proses keperawatan Yang kita bicarakan disini adalah standar Standar adalah ukuran atau model terhadap sesuatu yang hampir sama Jadi ukurannya sama, bentuknya sama, penulisannya sama Nah ini standar Kalau ditetapkan itu secara nasional ada, internasional ada Jadi standar dokumentasi keperawatan adalah suatu pernyataan yang menjelaskan kuantas, karakteristik, properti atau performa yang diharapkan Terhadap beberapa aspek praktek keperawatan Jadi disini tentunya kalau sudah standar berarti sudah kita menilai mutunya Apakah dokumentasinya bermutu, berkualitas, isinya apa, dan karakteristiknya seperti apa Nah ini tentunya akan menunjang praktek keperawatan yang ada di tempat lain Perawat itu memerlukan standar Petunjuk, arah, sehingga tidak akan ada yang menyimpan Menyimpan Nah ini, kemudian disini juga nanti akan ada penyimpanan dan penyaratan yang benar Jadi harus dipahami ketika Anda masuk keperawatan baik S1 maupun B3 Itu harus ada materi ini Dan ini S1 nya cukup tinggi Karena pada saat akreditasi rumah sakit pun Standar proses dokumentasi keperawatan itu menjadi acuan dalam penilaian S1 standar berarti tidak boleh, tidak lulus Karakteristik standar Nah ini menurut dispek Itu dibentuk oleh penguasa yang sudah diakui Ini kalau standar yang secara umum ya Yang sebelah kanan adalah standar secara keperawatan Disini dibentuk oleh penguasa Yang kedua, yang dokumentasi keperawatan adalah Didasarkan pada definisi dan proses keperawatan yang sudah ditentukan Jadi ditentukan oleh suatu organisasi atau persatuan Sementara ini oleh penguasa Kemudian yang kedua, mendefinisikan suatu tingkat kualitas Pelaksanaan yang sesuai pada tujuan yang spesifik Yang kedua, kalau untuk perawatan diaplikasikan oleh semua perawat Di sini, kemudian yang umum menjelaskan keamanan Sikap praktik Kita ingin disini untuk petunjuk tindakan keperawatan Dinyatakan dengan istilah yang rasional jelas Mencakup secara luas Kalau ini dapat dipertahankan dan promosi keperawatan yang optimal Kemudian yang umum dipublikasikan untuk pertimbangan terhadap hal yang perlu diperhatikan Kalau ini khusus bermakna Bahasanya bermakna dan dimengerti oleh perawat Memaksanakan standar Nah ini perbedaan antara standar secara umum dan keperawatan Kalau istilah standar individual professional accountability adalah Menggambarkan tanggung jawab perawat dalam pendokumentasi yang praktek Berdasarkan proses keperawatan Jadi ini accountability-nya Perlu-perlu sebagai perawat harus ada pertanggung jawab Standar tanggung jawab profesi keperawatan Di sini Suatu profesi jika telah menentukan suatu standar Suatu standar menandakan adanya suatu komitmen Terhadap penerapan tindakan yang konsisten dalam problem solving proses Jadi untuk penyelesaian masalah Prosesnya di sini Akan sesuai Jadi setiap tujuan Setiap tujuan yang diharapkan Ini biasanya standar Standar tanggung jawab profesi ini Biasanya masing-masing profesi akan memiliki Bisa profesi bidan Profesi perawat Profesi dokter Mereka menentukan standar maksimal Tahun jawab profesi keperawatan Dalam pendokumentasi keperawatan Di sini Menggunakan standar untuk pencaratan dan penyimpanan Jadi untuk penyimpanan Dimana Apakah maksudnya komputerize Apa hanya menggunakan status Kemudian Spei kode Kemudian Kebijaksanaan penaga keperawatan untuk pencaratan Melaksana kegiatan yang berhubungan dan praktik keperawatan Prioritas masalah dan kebutuhan klien Memenuhi permintaan kelompok Di organisasi atau pemakai dalam pemakai masyarakat Jadi di sini Timakreditasi juga meminta pendokumentasian yang Secara profesional Contoh status ini di ruangan atau di rumah sakit Biasanya sudah Distandarkan Misalnya rumah sakit kita Standar seperti ini Rumah sakit lain Seperti ini Jadi Berbeda Tetapi Harus mengacu pada standar Internasional Dan standar nasional Penyimpanan pencaratan Berdasarkan institusi pelayanan kesehatan Jadi Masing-masing pelayanan kesehatan akan meletapkan Kebijakan dan prosedur dokumentasi Di sini Tentunya Secara umum sama Mulai dari isi Singkatan Prosedur koreksi Siapa yang berwenang menuliskan di situ Prosedur untuk koreksi Misalnya salah atau Tidak boleh dicoret Terus ditandatangani Kemudian Tanggal pencatatan Prosedur untuk pencatatan Tindangan pengobatan Masing-masing akan memiliki Tempat sendiri-sendiri Setelah dokumentasi keperawatan Sebenarnya Dari dulu sampai sekarang masih sama Dari Pengajian Diagnosa Rencana tindakan Evaluasi Dan terakhir evaluasi Jadi ada lima Ini yang perlu Anda Garis bawah di sini Yang pertama adalah Pengajian Pengajian keperawatan Di sini merupakan Tahap awal Tahap awal ketika kita Ketemu klien Dan ketemu pasien Apa yang harus kita Temukan Apa yang harus kita gali Dari pasien tersebut Jadi merupakan Tahap awal pada proses Keperawatan Yang dilakukan secara Sistematif Dalam mengumpulkan data Tentang individu Keluarga Dan kelompok Pengajian Terus tersebut Secara komprehensif Beli aspek biologis Psikologis Sosial Maupun Spiritual Semua harus terkaji Untuk Untuk nanti Mengarah kepada Menentukan masalah Keperawatan Kemudian untuk menilai Keadaan kesehatan Itu juga Ada di dalam pengajian Juga akan terlihat Kemudian terakhir Membuat keputusan yang tepat Untuk langkah berikutnya Jadi kalau sudah dikaji Ini ternyata Pasiennya Demam nih Berarti apa yang harus Kita lakukan Jadi Kritisinya Di situ Kalau ada Pengajian yang menyimpang Kalau pengajiannya Tidak menyimpang Masih aman Jadi Masih Intervensi lanjutan Tapi kalau sudah menyimpang Dari Normal Kemudian kita harus Segera Kritis Nah Untuk pengajian Nanti ada jenis data Ada data subjektif Ada objektif Kalau subjektif Di sini Adalah Suatu pendapat Terhadap situasi Dan kejadian Jadi Di sini Cakupannya adalah Dari persepsi Perasaan Ide pasien Mengenai status Kesehatannya Contoh Pasien mengatakan Takut Pasien mengatakan Cemas Pasien mengatakan Lemah Jadi Banyak data Yang dikali Dari pasien Dari data subjektif Atau dari keluarga Misalnya Keluarga mengatakan Atau Penunggu Mengatakan Ya di sini Kebanyakan kita Berdasarkan Asumsi Berdasarkan Apa yang Disampaikan Kemudian yang berikutnya Data objektif Data objektif Di sini Adalah Berdasarkan Observasi Dan diukur oleh Perawat Bisa menggunakan Pengkajian Secara Inspeksi Palpasi Perkusi Dan Askultasi Misal Kita Memeriksa Kita tidak perlu Bertanya Kepada Pasien Tapi Kita Langsung Meriksa Saya Nadinya Kok Naik Kita Hitung Suhunya Kata pasien Mengatakan Suhunya Panas Kita Cek Suhunya Ternyata Normal 37 365 Kita Sampaikan Kepada Pasien Bahwa Suhunya Normal Ini berdasarkan Data objektif Sumber data Sumber data Sumber data Sumber data Berdasarkan Ada yang pertama Data primer Data sekunder Kalau data primer Berarti data Langsung Dari pasien Namun Jika pasien Dalam keadaan Tidak sadar Gangguan bicara Gangguan pendengaran Atau bayi Pasien Tidak bisa Memberikan Data subjektif Secara langsung Maka Sumber data primer Adalah Dari keluarga Jadi Tidak harus Sumber datanya Tidak harus Dari langsung Pasien Kalau pasiennya Mengalami Kondisi Seperti tadi Kemudian Data sekunder Yaitu Data Yang diperoleh Selain dari pasien Nah Ini Misalnya Di keluarga Orang terdekat Atau orang lain Yang mengetahui Keadaan pasien Atau dari Tenaga Kesehatan Yang lain Jadi Misalnya Kita datang Kepada pasien Nyeri Misalnya Pasien Tuan A Nyeri Luka operasi Dokter Sudah menyatakan Kalau skala Nyerinya 7 Berarti Itu sudah Data sekolah Sudah ada Nah Kita harus Bertanya Kepada pasien Untuk data Primernya Apakah pasien Apakah Anda Merasakan Nyeri Skalanya Berapa Dihitung Itu Dari pasien Langsung Nah Ini Pengumpulan Data Itu juga Ada Anamise Wancara Nah Ini Tanya jawab Tentang hal Yang berhubungan Dengan Masalah Kesehatan Ini Kita Bertanya Atau Wancara Wancara Ini Bisa Cara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Tidak Langsung Kalau Yang Langsung Kepada Pasien Dikenal Dengan Auto Anamise Kalau Misalnya Tidak Langsung Kepada Keluarga Berarti Alo Anamise Unsur Unsur Diperhatikan Pada Saat Wancara Nah Ini Kita Harus Memperhatikan Pesan Yang Disampaikan Mengurangi Hambatan Yang Terjadi Tidak Boleh Suaranya Badu Privasi Harus Dijaga Tidak Boleh Kita Bertanya Apalagi Itu Mengenai Privasi Pasien Adanya Interupsi Pembicaraan Itu Kita Juga Harus Katasi Perasaan Terburu-buru Ini Tidak Boleh Kita Mengkaji Pasien Tidak Boleh Buru-buru Orang Mau Pergi Mau Pulang Kita Buru-buru Kita Harus Relay Kemudian Pasien Saat Nyeri Saat Mengantuk Kita Tidak Boleh Wancara Terawat Memikirkan Hal Lain Tidak Boleh Kita Wancara Kita Memikirkan Hal Lain HP Dan Sebagainya Itu Tidak Boleh Pasien Yang Tidak Senang Dengan Perawat Atau Sebaliknya Kita Pun Tidak Boleh Misalnya Pasien Tidak Senang Dengan Kita Tidak Boleh Wancara Terus Tanya Terus Tidak Boleh Kita Harus Lihat Ekspresi Pasien Posisi Harus Duduk Mendengarkan Penuh Perasaan Setiap Yang Dikatakan Pasien Memberikan Kesempatan Pasien Untuk Beristirahat Jika Memang Kelalahan Atau Merasa Tidak Selain Wancara Yang kedua Adalah Observasi Kita sudah Bertanya Kita pun Harus Melihat Kondisi Kondisi Pasien Mengamati Keadaan Perilaku Observasi Ini Meliputi Dua HFT Sign Smell Liren Feeling Tasty Sign Digunakan Dalam Menilai Hal Yang dapat Dilihat Secara Langsung Misalnya Ada Perdarahan Ada Luka Terlihat Menangis Smell Digunakan Untuk Menilai Bau Kita Membau Kita Cium Ada Bau Alkohol Ada Urin Ada Vesel hearing kita mendengarkan hanya ada tekanan darah, batuknya suara nafas suara jantung feeling ini berlilai perasaan jadi perasaan pasien itu seperti apa terakhir pasien digunakan untuk menilai hal yang dirasakan hingga pengecapan kemudian yang ketiga dari anamnese observasi dan pita pemirsaan fisik pemirsaan fisik perlu dilakukan dari inspeksi palpasi, perkusi, oskotasi sudah paham ya untuk inspeksi kita pahami disini inspeksi itu kita berarti melihat bagian tubuh yang diperiksa contoh bagaimana nih yang mengalami nyeri oh ternyata ada faktor disitu nanti ada warna kaki misalnya yang faktor tidak kemerahan kakinya bengkak membesar posisi kaki seperti tidak normal tidak simetris lain sebagainya jadi mengalami penyimpangan dari yang normal dan palpasi kita harus merabah oh kakinya besar kita raba bengkak keras ditekan kok seperti ada jendoran kita harus merabah dari abnormal minimalitasnya tapi yang harus kita lakukan yang harus kita perhatikan ketika palpasi ya tentunya lingkungannya harus kondusif nyaman pasien santai tangan perawat harus dalam keadaan kering hangat kuku tidak boleh panjang makanya perawat tidak boleh kukunya panjang harus pendek semua semua bagian yang nyeri dilakukan palpasi paling akhir jadi palpasi yang lain dulu-dulu nanti terakhir nyarinya yang nyeri terakhir yang ketiga perkusi jadi palpasi perapaan perang perkusi perkusi itu adalah mengetuk bagian tubuh atau permukaan tubuh ini untuk mengidentifikasi ukuran bentuk hasil perkusi yang akurat diperlukan keterampilan jadi disini tidak bisa kita sudah bisa memahami langsung misalnya mahasiswa langsung memahami suara-suara ini perlu pemahaman cara terus-menerus perlu banyak belajar contoh suara-suara yang kita perkusi misalnya suara sonor jaringan normal ini misalnya kita mengetuk bagian dada redup perkusi jaringan padat konsolidasi paru seperti pneumonia jadi disitu suaranya kok redup jadi di dalam ada suatu jaringan yang padat contoh ada nanah atau masak pekak suara perkusi jaringan yang padat seperti ada cairan di longga pleura perkusi daerah jantung perkusi daerah hebat ini juga ada rongga kok ada isi ada suara pekak kemudian hipersonor atau timpani suara perkusi suara perkusi nah ini pada daerah sama daerah juga seperti bumi seperti ada udara kemudian yang ketiga keempat ada auskultasi kita disini adalah mendengarkan kalau tadi sudah mengetuk kita dengarkan dengan suara disini menggunakan stetoskop nanti disitu kita dengarkan lebih jelas dengan stetoskop kalau disitu ada membran yang sangat kuat untuk mendengarkan suara yang lembut atau suara yang di dalam contoh disini usuh suara nafas bunyi jantung nanti disini ada ciri-ciri pits dari suara tinggi terendah keras dari suara halus ke keras kualitas nanti menengah sampai melemah lama-lama dipendek menengah setengah hambatan dalam pengumpulan data kadang ketidak ada beberapa hambatan yang perlu digaris bawah disini yang pertama ketidakmampuan perawat dalam mengorganisasi data dasar kehilangan data yang telah diperoleh datanya hilang datanya tidak relevan adanya duplikasi data salah mersepsikan data data yang tidak lengkap adanya interpretasi data dalam observasi perilaku dan kegagalan dalam mengambil data dasar terbaru jadi kadang murid mahasiswa atau perawat kadang tidak relevan kalau kita mau mengkaji nyeri yang dikaji nutrisi tidak ada kalau nyari berarti ada tanda-tanda nyeri di skala estesi dan sebagainya sesuai dengan masalah jenis format fisik psik 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 sosial spiritual dan budaya atau menurut mas law ada ada resepsi manajemen nutrisi eliminasi aktivitas istilah tidur kopi nilai kepercayaan disitu juga harus dikaji juga kemudian review of system nanti bodisi tim ini akan kita kaji juga mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki mulai dari kepala sampai dengan genitalia ginekologi dan lain-lain itu pengkajian yang kedua adalah diurusaha keperawatan disini adalah penilaian klinis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan di alaminya baik yang langsung aktual maupun potensial jadi intinya adalah masalah kesehatan baik yang sedang dirasakan maupun yang kemungkinan akan ada kriteria dan nusra keperawatan disini status kesehatan dibandingkan dengan standar untuk menentukan kesenjangan oh ternyata suhunya normal oh ternyata suhunya tidak normal ini harus tentukan dari menyimpan dari standar dan nusra keperawatan dihubungkan dengan penyebab kesenjangan jadi apa faktor penyebabnya suhunya panas oh berarti ada infeksi disitu ada peradangan dihanosia keperawatan dibuat sesuai kewenangan sesuai kewenang jadi kalau kita perawat nanti perawat yang sudah ahli atau perawat ketua tim yang menentukan dihanosia untuk perawat junior atau perawat asosiat itu tidak berwenang menentukan dihanosia keperawatan komponen dihanosia terdiri dari PE atau PE problem etiologi dan sainsis sainsimptom yang kelima adalah pengajian ulang dan revisi terhadap hipnosis berdasarkan data terbaru komponen komponen dalam diagnosis keperawatan tadi PE problem etiologi sainsimptom yang pertama adalah problem problem adalah masalah berarti diagnosis keperawatan merupakan pernyataan yang menggambarkan perubahan status kesehatan pasien perubahan status tersebut yang menyebabkan timbulnya masalah disebut masalah atau problem contoh tadi hipertermi suhunya panas berarti masalah keperawatan masalah atau problem apa hipertermi kemudian berikutnya adalah penyebab atau etiologi mencerminkan penyebab dari masalah kesehatan pasien yang memberi arah bagi intervensi keperawatan etiologi ini dapat terkait dengan aspek patofisiologi psikososial tingkah laku perubahan situasional gaya hidup usia perkembangan budaya lingkungan rasanya atau kata-katanya adalah berhubungan dengan jadi berfungsi untuk menghubungkan masalah keperawatan dengan etiologi contoh tadi hipertermi berhubungan dengan etiologinya apa oh ada peradangan berarti berhubungan dengan peradangan data atau tanda dan gejala kita istilahkan adalah side and symptom jadi tanda dan gejala disitu ditandai kata-katanya nanti rasanya menggunakan ditandai oleh kalau tadi hipertermi berhubungan dengan peradangan ditandai oleh ditandai oleh berarti ada tanda-tanda disitu hipertermi suhunya 38 nadinya menjadi 100 kali per menit kulit terabah ini ini merupakan kemudian diagnosis keperawatan menurut katern itu dapat dibedakan menjadi 3 kategori yang pertama aktual ini aktual disini nyata disini dalam menegakkan diagnosis keperawatan yang aktual harus ada unsur PES sains symptomnya harus memenuhi kriteria mayor 80% sampai 100% dan kriteria dan sebagian kriteria minor contoh data ada data frekuensi nafas meningkat nadi terabah lemah tekanan darah menurun surkukulit menurun mukosa kering diagnosisnya adalah hipofolemia berhubungan dengan kekurangan impak cairan penyebabnya kurangan impak cairan ini data mayornya sudah menggambarkan hipofolemia jadi ini boleh diangkat menjadi data aktual resiko diagnosis perawatan resiko ini menggambarkan penilaian klinis atau dimana individu atau kelompok lebih rentan mengalami masalah dibandingkan dengan orang lain problem etiologi menggunakan istilah resiko dan resiko contoh diagnosisnya resiko gangguan integritas kulit berhubungan dengan kekurangan volume cairan jadi kalau diagnosis resiko itu tidak ada tanda dan gejala karena ini masih resiko jadi cukup PE kalau tadi yang aktual itu harus ada problem etiologis dan kentang diagnosis promosi kesehatan disini adalah untuk adanya keinginan untuk motivasi pasien untuk meningkatkan kondisi kesehatannya contoh kita defisit pengetahuan berarti kita berikan pengetahuan manasemen kesehatan tidak efektif berarti kita edukasi tentang pengajian kesehatannya dia dari pasien kriteria penulisan diagnosis keperawatan disini harus ada kriterianya jadi yang pertama tulis masalah pasien atau perubahan dari status kesehatan pasien dahulu kan adanya penyebab kemudian dihubungkan dengan kata berhubungan dengan jadi dimana-mana sama Indonesia kita menggunakan berhubungan dengan tidak boleh asal saja karena ini sudah standar kemudian definisi karakteristik jika diikuti dengan penyebab kemungkinan penyebab kemungkinan dihubungkan dengan kata dibuktikan tulis istilah umum yang digunakan tidak boleh membuat istilah sendiri pastikan bahwa pernyataan masalah menandakan adanya keadaan yang tidak sehat dari pasien atau apa yang diharapkan pasien bisa berubah jadi masalahnya ini keadaan yang menyimpang dan ada harapan untuk sembuh atau ada harapan untuk berubah hindarkan penggunaan definisi karakteristik diagnosis medis ini tidak boleh menggunakan istilah medis baca ulang diagnosis keperawatan untuk memastikan bahwa pernyataan masalah bisa dicapai dan penyebabnya bisa diukur oleh perawat jadi disini harus yang bisa diukur sebagai contoh misalnya maaf tidak pasien mengalami kebutaan nah ini tidak boleh kita membuat diagnosis kebutaan berhubungan dengan itu tidak boleh karena ini tidak mungkin akan bisa dicapai dalam waktu beberapa hari jadi kalau kebutaan tentunya perlu kita kaji ulang biasanya itu masuk ke diagnosa medis bukan diagnosa keperawatan berikutnya setelah diagnosa kita adalah masuk ke intervensi keperawatan sudah mengkaji menentukan masalah kita rencana apa dari masalah itu jadi adalah rencana tindakan keperawatan tertulis yang mengembarkan masalah kesehatan hasil yang akan diharapkan dan tindakan tindakan keperawatan dan kemajuan pasien secara spesifik jadi rencana tujuannya juga apa dan tindakannya yang apa yang akan dilakukan jadi bukan hanya rencana saja tapi hasilnya bagaimana tujuan intervensi keperawatan dibagi menjadi dua yang pertama adalah tujuan administratif jadi untuk mengidentifikasi fokus keperawatan pada pasien atau kelompok rencana keperawatan yang bersebab promotif preventif kuratif dan rehabilitatif merupakan suatu rangkaian yang disusun biasanya masalah yang terjadi kemudian untuk membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi kisah lainnya kemudian menyediakan kriteria guna pengulangan dan evaluasi keperawatan disini juga harus kita harus punya indikator menentapkan tujuan kemudian untuk menyediakan kriteria klasifikasi pasien kriteria hasil juga seperti apa kemudian tujuan klinik yaitu menyediakan pedoman dalam penulisan komunikasi dalam keperawatan dengan staf perawat jadi perawat akan baham jika bekerja dalam suatu tim kita harus sama dalam pemikiran rencana tindakan yang spesifik secara langsung bagi individu keluarga dan terang kesehatan lainnya untuk melaksanakan tindakan ini menggambarkan juga intervensi yang spesifik menurut menurut ana karakteri rencana keperawatan yaitu sebagai berikut konsisten dengan rencana intervensi keperawatan jadi harus konsisten bersifat rasional berdasarkan kondisi pasien menciptakan situasi yang aman dan terakhir menciptakan situasi pengajaran menggunakan sarana yang sesuai jadi kalau kita merencarakan sesuatu kita harus sesuaikan dengan kondisi pasien misalnya pasien kesakitan sekali kakinya karena fraktur kita tidak boleh menentukan masalah mobilitas misalnya ajarkan mobilitas fisik pasien ajarkan pasien untuk berjalan seratus beberapa langkah ke depan tidak boleh karena kondisinya sedang kesakitan nanti kalau kita lakukan internasi seperti itu ya tidak boleh ke pasien tidak sesuai etika kalau misalnya pasiennya bisa bisa berjalan kita tentunya bisa mengintervensi itu contoh pasien sudah mulai lukanya tidak nyeri sudah hari ketiga pasien mau kamar mandi kita latih aktivitas day liftingnya sendiri ajarkan pasien untuk sikat gigi sendiri di di wasta fold sambil kita melihat seberapa jauh kemampuan pasien kemudian situasi yang aman juga harus kita perhatikan pasien setruk kita ajarkan supaya bangun jalan ke kamar mandi kemudian sarana yang sesuai kalau kita tidak ada sarana yang menunjang tidak boleh kita intervensikan misalnya ROM rom aktif rom pasif disitu tidak ada alat contoh tidak ada keret atau yang untuk berjalan misalnya fraktur misalnya tidak ada sarana yang tidak boleh dipaksa pasien masih harus pakai kursi roda dulu masih duduk di kursi roda kalau sarana sudah ada misalnya keret atau penyangga seperti itu ada baru kita gunakan ajarkan pasien berjalan menggunakan keret komponen intervensi keperawatan adalah sebagai berikut ada waktu jadi rencana perawatan disitu isinya waktu setelah dilakukan tindakan keperawatan dalam waktu berapa kali menggunakan kata kerja jadi rencana perawatan menggunakan kata kerja atau perintah fokus pada pertanyaan 5W 1H jadi ada who what apa yang dilakukan dimana where kapan when hal mana saya akan lakukan which dan bagaimana cara melakukannya how modifikasi pengobatan jadi untuk membatasi penulihan intervensi yang berulang jadi kita modifikasi tanda tangan ini harus ada aspek hukumnya dan pertanggung jawabannya langkah-langkah intervensi keperawatan yang pertama kita tentukan prioritas jadi mana prioritas masalah keperawatan yang ada kita prioritaskan dulu yang terutama yang mengancam kehidupan kemudian prioritas yang kedua masalah yang mengancam kesehatan dan prioritas yang ketiga yaitu masalah yang mempengaruhi perilaku manusia yang mengancam kehidupan contoh perdarahan resiko perdarahan itu mengancam kehidupan harus segera diatasi kita ikat perdarahannya yang perdarahan atau sadet kemudian hierarki mas law untuk menentukan prioritas masalah kita gunakan dengan hierarki mas law yang pertama prioritas pertama kita utamakan adalah yang berhubungan dengan kebutuhan fisiologi contoh respirasi nafas sirkulasi jantung nutrisi hidrasi eliminasi suhu dan kesenyaan prioritas yang kedua adalah yang berpengaruh pada kesehatan dan keselamatan keselamatan dan keamanan yang ketiga adalah terhadap cinta dan rasa miliki yang keempat adalah rasa harga diri yang terakhir adalah aktualisasi jadi kita urutkan prioritas itu berdasarkan masalah boleh kemudian depth cash berdasarkan depth cash kita tetapkan prioritas diberikan aktual dan petus kedua adalah potensial melalui depth cash jadi kalau aktual berdasarkan prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan potensial kalau potensial misalnya potensial 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 perdarahan yang paling utama adalah nyerinya itu utama kan dari dulu baru resiko yang lain misalnya resiko nutrisi kurang dari kebutuhan jadi kita yang potensial itu yang nomor dua pendekatan bodi sistem disini kita akan melibatkan fungsi sistem tubuh jadi contoh fungsi penawasan itu yang paling utama air wine kemudian prioritas terakhir adalah lampu pendir tulang sistem kulit atau terakhir integritas kulit yang pertama yang tentunya penawasan yang utama karena tanpa ada penawasan karena tidak ada penawasan punya penawasan yang lain ini yang pertama biasanya diawali dengan B1 beriting jalan nafas B2 blu darah B3 berain kesadaran B4 perkemihan B5 bowel B6 bowel kulit yang menggunakan B di bodi sistem sampai B6 intervensi langkah-langkah yang kedua adalah prioritas masalah yang kedua adalah menuliskan tujuan tujuan di sini rumusan singkat dan jelas disusun berdasarkan diagnosis keperawatan spesifik disini nanti kita harus tentukan kriteria tujuan contoh pasien dapat beradaptasi dengan nyeri nyeri berkurang 1x24 jam jadi ada waktu disitu tujuan dinyatakan dengan istilah hasil yang ingin dicapai tujuan menggambarkan berlaku yang dapat diamati dan diukur tujuan harus realistis nyata tujuan berdasarkan satu diagnosis yang ketiga adalah menetapkan kriteria hasil jadi batasan karakteristik keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan itu kita harus tentukan dari aspek ada 4 aspek yaitu kognitif afektif psikomotor dan perubahan fungsi tubuh jenis instruksi dalam intervensi keperawatan adalah seperti berikut yang pertama adalah diagnostik tipe rencana tindakan keperawatan diagnostik adalah rencana tindakan untuk mengkaji atau melakukan observasi terhadap kemajuan pasien jadi seperti apa sejauh mana kemajuan pasiennya kemudian untuk terapetik yang ini tetapkan mengurangi merbaiki dan mencipta perluasan masalah biasanya disini rencana tindakan ini berupa intervensi mandiri perawat yang bersumber dari ilmu jadi kita berdasarkan ilmu contoh kompres hangat untuk menurunkan hipotermi kemudian kemudian massage misalnya untuk mengurangi nyeri juga kemudian relaksasi tanah panjang untuk mengurangi nyeri juga health education atau penyuluhan rencana tindakan keperawatan yang berbentuk pendidikan kesehatan adalah rencana tindakan yang meningkatkan perawatan diri pasien untuk bertanggung jawab terhadap perawatan diri jadi disini kita istilahnya adalah penyuluhan tentang perawatan dirinya tentang penyakitnya rujukan disini sebagai koordinator dan manager perawat harus bisa merujuk bisa merujuk ke bagian yang lain kemudian kolaborasi kita disini kolaborasi dengan dengan bagian yang lain contoh kolaborasi dengan medis kolaborasi dengan ahli gisi atau fisioterapi jadi intervensi keperawatan itu seperti itu dikreditaskan kemudian kita kita diterima tujuan itu masih ada kemudian tidak hanya atau rencana perawatannya yang berikutnya adalah implementasi keperawatan implementasi adalah fase ketika perawat mengimplementasikan intervensi keperawatan yang sudah dibuat tadi intervensi kita lanjutkan dengan implementasi membantu klien dalam mencapai tujuan mencakup peningkatan kesehatan pencegahan penyakit dan terakhir pemulihan jadi ini harus kalau tidak diimplementasikan tidak mungkin tujuan akan tercapai mungkin akan meningkat kesehatannya mungkin penyakitnya akan dicegah mungkin pasirnya akan pulih jadi tanpa ada implementasi jadi kalau hanya intervensi berarti hanya teori saja tanpa ada tindak pada saat proses implementasi kita harus kaji ulang pasien apakah ketika kita mau kompres kita kaji ulang apakah pasien masih demam apakah pasien merasa tidak nyaman dan sebagainya kemudian menentukan kebutuhan perawat terhadap kebutuhan terhadap bantuan jadi kita harus kaji juga kebutuhannya kemudian mengimplementasikan intervensi melakukan supervisi terhadap aswan yang didelegasikan jadi kita harus mengecek apa yang sudah didelegasikan dan dokumentasi pinjakan nah ini prosesnya metode implementasi itu ada yang membantu aktivitas pasien aktivitas kehidupan sehari-hari ada yang konseling jadi menggunakan proses penguncana masalah menangani stress buah interpersonal dan keluarga penyuluhan berarti disini digunakan untuk edukasi menginformasikan tentang status kelihatan dan lainnya kemudian kita memberikan implementasi itu kita juga memberikan aswan perawatan langsung jadi contoh mengopres langsung melajarkan batu efektif secara langsung kompensasi untuk reaksi yang dilugikan jadi tidak boleh dilugikan juga pasiennya kemudian teknik tepat dalam memberikan perawatan jadi kita harus sesuai dengan masalah harus tepat untuk melakukan tindakan prosedurnya dan alak bahannya kemudian mencapai tujuan perawatan tujuan yang tadi diharapkan apakah tercapai atau tidak dengan implementasi tadi kemudian kita evaluasi hasil dari implementasi tindakan keperawatan dibedakan berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab perawatan jadi tindakan perawatan itu ada independen adalah kegiatan dilaksana oleh perawat tanpa petunjuk atau perintah dari dokter atau tenang sehatan lainnya jadi independen itu mandiri contoh memberikan perawatan diri contoh mandikan mengatur posisi tidur menciptakan lingkungan terapetik memberikan durungan motivasi dan lainnya kalau interdependen adalah memerlukan suatu kediasama misalnya dengan aligisi dokter fisioterapi jadi contoh memberikan obat berikan diit diit kemudian fisioterapi jadi tidak menjadi tanggung jawab perawat itu sendiri dependen tindakan keperawatan atas dasar tujukan dari profesi lain seperti aligisi psikolog dan lainnya contoh pemberian nutrisi pada kalian sesuai dengan dikit yang telah dibuat aligisi mobilitas fisik petunjuk pendokumentasian pelaksanaan disini kita harus menggunakan bolpon yang jelas tulis dengan huruf cetak bila tulisan tidak jelas bila salah tidak boleh di tip X jadi kalau kita menulis implementasi jangan di tip X atau di coy ditulis kembali di atas atau di samping jangan lupa selalu menuliskan waktu dan jam pelaksanaan jadi kita harus menuliskan waktu dan jam pelaksanaannya jangan membiarkan baris kosong dokumentasi langsung tidak boleh ditunda nanti takutnya lupa gunakan kata kerja aktif dan menjelaskan apa yang diterjaga jadi kita harus menggunakan aktif meng- ngompres mengukur suhu memberikan nutrisi melakukan edukasi dan lain jadi meng- katama dokumentasikan bagaimana respon pasien tertinggalkan jadi kita harus merespon apa yang sudah dilakukan dokumentasikan aspek keamanan kenyamanan dan pengawasan infeksi pada pasien modifikasi lingkungan juga harus dokumentasikan persetujuan keluarga prosedur khusus dan kenyamanan musik juga harus didokumentasikan simbol dokumentasi dengan jelas lengkap jadi harus ditulis misalnya ada simbol lambang yang sudah baku dapat digunakan spesifik hindarkan penggunaan kata yang tidak jelas bila perlu tuliskan ungkapan pasien untuk memperjelas maksud jadi ini tidak boleh kita menyampaikan tulisan yang tidak jelas atau tidak sesuai nah ini contoh simbol mentasi keperawatan nomor RM nama tanggal disitu dan jam untuk memberikan posisi yang nyaman memantau respon terhadap peningkatan pujian dan memberikan pujian di setiap perkembangan mengatur pasien posisi pasien atau teknik pengimatan energi menganjurkan pasien tentang teknik pengimatan energi mengobservasi tanda-tanda vital menjelaskan tentang penyebab nyari mengkaji skala mengukur tekanan darah memberikan obat orang terakhir evaluasi keperawatan disini hasil dari proses keperawatan kita evaluasi penilaian hasil menentukan seberapa jauh keberhasilan apakah tercapai atau tidak apakah ada kekeliruan atau tidak evaluasi kita gunakan standar SOAP S jadi ungkapan perasaan yaitu subjektif O data objektif atau sains sintom analisis perawat A yaitu respon subjektif dan objektif perencanaan P perencanaan selanjutnya setelah perawat melakukan analisis apa rencananya tujuan evaluasi adalah mengakhiri rencana memodifikasi dan meneruskan rencana yang belum selesai atau belum tercapai ada beberapa tahap evaluasi perawat itu membaca kembali dengan usah masalahnya apa sudah ada rencaranya apa tujuannya berapa kemudian apa yang sudah dilakukan kemudian kita lihat tolak ukur keberhasilan misalnya tekanan darah normal tujuannya contoh mampu mandi minimal dua kali sehari mampu menyebut dengan benar minimal tiga cara mencinta penyakit demam mengumpulkan data mengkaji ulang ini contoh jadi kemampuan dan tolak ukurnya sejauh mana nomor tiga yaitu mengumpulkan data dan mengkaji ulang pencapaian hasil sesuai dengan tolak ukur jadi kita kumpulkan data jadi contoh klien Ali mampu mandi sendiri dua kali satu kali dalam satu hari tadinya targetnya ada dua kali contoh tekanan darah pasti 100 per 60 harusnya harusnya tujuannya adalah 120 per 80 empat mengevaluasi pencapaian tujuan pencapaian hasil itu membandingkan hasil output yang dicapai jadi kita harus bandingkan evaluasi dibagi menjadi dua jenis yaitu evaluasi berjalan atau sumatif evaluasi akhir formatif evaluasi sumatif menggunakan SOAP berorientasi pada masalah yang dialami oleh keluarga atau pasir format yang dipakai adalah SOAP kemudian evaluasi akhir atau formatif evaluasi ini dikerjakan dengan cara membandingkan antara tujuan yang akan dicapai bila terdapat kesenjangan diantara keduanya mungkin semua tahap dalam proses perawatan perlu ditinjau kembali ala didapat data-data masalah rencana yang perlu dimodifikasi harus kita paham terakhir dari evaluasi keperawatan terakhir ada dokumentasi keperawatan jadi setelah kita catat kita harus dokumentasikan jadi disini wajib harus ada sebagai salah satu ukur untuk mengetahui memantau dan menjimbulkan suatu pelayanan asal keperawatan yang diselerakan di rumah sakit baik cetak maupun tertulis ataupun di komputer jadi dokumentasi ini sudah semakin 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 simpel karena kita kalau di komputer tinggal cantang saja ini biasanya akan lebih efektif tapi tentunya ada kekurangan juga ada kelemahan kalau menggunakan tulisan pun juga ada kekurangan ada kelebihan jadi perlu kita pahami baik mungkin itu tentang materi tanda dokumentasi keselamatan pada prinsipnya Anda harus pahami antara dari pengajian sampai dengan evaluasi nanti apa saja yang ada di situ nanti biasanya Anda akan lebih paham pada contoh kasus atau pada saat Anda membuat kasus lebih paham lagi nanti ketika ada di klik oke mungkin itu saja dari saya selaku ke tim dari dokumentasi perawatan maaf jika ada kekurangan atau ada yang belum jelas nanti kita bisa ketemu mungkin tidak di online lagi tapi offline atau misalnya Anda butuh konsultasi nanti pasti akan ketemu mungkin itu saja dari saya kami akhiri mohon dipahami dan mohon dibaca ulang dan mohon sering baca nanti kasus-kasus sudah dipastikan selamat belajar mohon maaf banyak kurangan kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh